Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sini saya akan mewampatkan mengenai pembahasan kromosom Perkenalkan dulu nama saya Manatul Adulia NPN 306 15 24 021 Disini pembahasannya adalah kromosom Kromosom yang akan dibahas adalah ada tiga Yaitu struktur kromosom replikasi DNA dengan rekombinasi Yang pertama saya akan membahas mengenai struktur kromosom Nah ini adalah gambaran dari kromosom Ini satu kromosom Ini adalah kromatid Untain dari kromatid ini akan menjadi selenoid Yang ini namanya selenoid, tali-talinya Selenoid ini Ada lagi bagiannya, bagian di dalam kromosom Ada yang digamakan dengan nukleosom Ini adalah kumpulan dari nukleosom Ini kumpulan nukleosom Di dalam nukleosom ini ada yang namanya histone Histone ini bermuatan positif Histone ini akan menarik DNA Nah ketika kekuatan histone ini lebih tinggi Maka DNA akan semakin erat mengikat histone Tali-tali ini adalah tali dari rangkaian DNA DNA ini bermuatan negatif Sedangkan histone bermuatan positif Jadi mereka akan saling melekat Ini kampaian dari DNA Di DNA itu Ini adalah struktur DNA Dalam DNA itu ada yang dinamakan basa nitrogen Basa nitrogen itu terbagi menjadi dua Ada namanya pirin Dan ada namanya pirimidin Pirin itu terbagi menjadi dua Yaitu adenin dengan guanin Sedangkan pirimidin itu ada timin dengan sitosin Adenin ini selalu berpasangan dengan timin Sedangkan guanin ini selalu berpasangan dengan sitosin Nah ini yang saya masukkan tadi Adenin selalu berpasangan dengan timin Sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin Oke, kemudian apa perbedaan dari Kromosom prokaryotik dengan iokaryotik Sini saya akan menjelaskan perbedaannya Pertama, kalau kromosom prokaryotik itu berjumlah satu Dan memiliki bentuk meningkat Kromosom pada prokaryotik terbentuk atas asam deoxibonukleat Atau ADN Atau deoxibonukleat Atau DNA Dan protein Sirkuler dengan dan juga DNA sekurangannya adalah Dia sedikit memiliki histone Jadi prokaryotik ini memiliki sedikit histone Sedangkan kromosomnya adalah Biasanya berjumlah lebih banyak dari prokaryotik Sedangkan histone juga berjumlah lebih banyak juga Oke, selanjutnya mengenai DNA ketifikasi Ini adalah hantai DNA Yang selalu berpasang-pasangan Ada sitosin Kemudian ada timin Ada buahin Ada adenin Ini adalah enzir Ini adalah enzir Enzir yang akan mengisahkan rantai DNA Enzir ini namanya Enzir helcacer Dia akan memisahkan rantai DNA Untuk melakukan Yang namanya replikasi DNA Fasil dan replikasi ini akan membentuk Pembentukan replikasi garpu Ini ada enzir lagi yang datang Namanya enzir primacer Enzir primacer ini Fungsinya sebagai Memotong RNA kecil Yang disebut dengan RNA primer Kemudian Kemudian pembentukan lagi Pembentukan RNA Ini RNA Pembentukan RNA primer Yang dilakukan oleh enzir primacer Sedangkan disini ada Pembentukan DNA Yang dilakukan oleh enzir primacer Pembentukan DNA ini dilakukan dengan satu arah Pembentukannya dilakukan dengan satu persatu Yang dibantu dengan enzir Ya saya ulang kembali Nama enzirnya adalah enzir polimerase Nah ini Disini Pembentukan DNA Disini Pembentukan DNA Nah ini Pembentukan RNA lagi RNA primer Ini akan terus dilakukan Sampai semuanya terbentuk menjadi dua Yaitu replikasi Nah ini ada enzir Exonucleus Enzir exonucleus Enzir ini akan mengumumkan Rantai RNA Kemudian akan membentuk Langkaian DNA baru Hal ini Enzir polimerase Membuat DNA baru Hal ini akan terus Menerus dilakukan Kemudian enzir ini Akan Mensegel Sebenarnya DNA yang sudah Direplikasi Oke Kemudian Apa perbedaan dari replikasi Pre-tariotik Dengan eukariotik Perbedaan itu adalah Kalau pre-tariotik Terjadi dua arah Berlawanan pada waktu yang sama Sedangkan yang tadi itu adalah Replikasi dari eukariotik Karena hanya berlawan satu arah saja Kalau pre-tariotik itu berlawan Berlangsungnya secara Dua arah Sedangkan Replikasi ini juga Berlangsung lebih cepat Beberapa bakteri Berlangsung 40 menit Dalam replikasi ini Hanya membutuhkan Waktu selama 40 menit Sedangkan eukariotik Dia itu memiliki 25 kali lebih banyak DNA Daripada pre-tariotik Pro-tariotik Kemudian Proses replikasinya Terbilang Sangat lama Yaitu Membutuhkan 400 jam Seperti Replikasi pada hewan Atau pada manusia Selanjutnya adalah Rekombinasi Rekombinasi ini Adalah proses Pengambungan DNA Yang disebut dengan Rekombinasi DNA Karena Tujuan rekombinasi ini Adalah Untuk menyambungkan Gen yang ada Dalam DNA Maka Alat ini Nah ini Adalah DNA Ini adalah enzim Enzim yang akan Memotong DNA Namanya Restriksi Setelah dipotong Dia akan Sudah terpotong Dia akan Melekatkan kembali DNA yang telah dipotong Sehingga Membentuk DNA baru Sekian dari presentasi saya Jika teman-teman Ada yang kurang jelas Dari presentasi saya Silahkan ditanyakan Jika tidak ada Jika tidak ada Sayang ini Dari presentasi saya Salah hilang Mohon dimaafkan Wabillahi Taufik Wahidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton